Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia ditutup, kita akan membahasnya bersama Ekuator Suarna Investama. Yang pemerintah IHSG ditutup melemah untuk membahas pergerakan IHSG di tengah peningkatan kasus Omikron. Kita telah bersama dengan Hans Kui, Direktur Ekuator Suarna Investama. Baik Pak Hans, selamat sore. Selamat sore Ibu. Baik Pak Hans, kalau melihat pergerakan indeks pada hari ini meninggalkan level 6.700. Nah ini bagaimana menilai pergerakan atau transaksi pada hari ini dibandingkan kemarin? Ya, jadi kalau kemarin kita lihat gitu ya pasar kita berhasil bergerak menguat gitu ya. Orang mulai turun ya kekhawatirannya atas sikap hawkis dari TGR Reserve menyusul beberapa pernyataan pejabat TGR Reserve yang nampaknya mengesampingkan peluang kenaikan 50 basis point gitu pada profit fund rate pada edisi bulan Maret. Sehingga indeks kita kemarin bergerak naik cukup tinggi. Hari ini indeks kita mulai profit taking yang pertama. Yang kedua memang kita lihat kasus Omikron di dalam negeri ini terus bergerak naik gitu ya. Dan angka ini kemungkinan masih akan mencapai puncaknya di Februari akhir atau Maret gitu ya, Maret pertengahan sampai Maret pertengahan. Nah ini menyebabkan orang sedikit mulai khawatir juga karena kemungkinan PPKM mungkin saja dinaikkan levelnya yang bisa mengganggu perekonomian. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa ketika kasusnya semakin memuncak, ini bisa menyebabkan sistem rumah sakit kita terganggu gitu ya. Karena banyaknya kasus gitu. Nah di dalam negeri juga terlihat angka inflasi kita ya gitu ya. Kemarin angka inflasi yang diterbitkan oleh BPS itu menunjukkan si PIA kita naik 0,56 persen ya. Jadi month on month dan 2,18 year on year gitu ya. Artinya kenaikan inflasi ini memang punya arti bahwa ekonomi bergerak. Tetapi di sisi lain ini juga dampak dari kasus Omikron gitu ya yang mengganggu masalah supply chain kita. Beberapa bahan yang naik itu kan termasuk minyak gitu ya, telur gitu kan yang naik gitu. Jadi ini menimbulkan kekhawatiran karena kalau sananya inflasi kita cukup tinggi, di tengah kemungkinan fat fund rate naikin suku bunga gitu ya, yang sekarang perkiraannya sampai 5 kali ya kenaikan suku bunga fat ya. Karena dari survei yang ada gitu ya, nah ini menimbulkan kekhawatiran bunga dalam negeri bisa bergerak naik cukup tinggi. Selain itu memang data ADP dari Amerika itu ya terjadi penurunan. Nah jadi 301 ribu gitu ya penurunan. Tadinya orang ekspek bahwa ADP ini adalah sektor kerja swasta itu ekspektasinya naik gitu ya 200 ribu. Ternyata terjadi penurunan. Nah ini faktor-faktor yang bercampur menyebabkan IASB kita hari ini mengalami tekanan koreksi turun. Nah satu faktor lagi yang harus dicermati adalah ketegangan Rusia dengan Barat ini memuncak lagi gitu ya. Karena AS menirim 300 ribu tendaranya dari Polandia dan Rumania gitu ya. bergabung ke Eropa Timur gitu ya dengan pasukan NATO gitu ya menimbulkan ketegangan. Karena Presiden Vladimir Putin mengatakan ini kan tidak memperhatikan faktor keamanan terhadap Moskow sendiri. Oke baik Pak Hans tapi kalau kita mempertimbangkan dengan sentimen The Fed kemudian juga Omikron. Apakah akan membuat IHSG pada bulan Februari ini akan lebih cenderung fluktuatif nih Pak Hans. Dengan pertimbangan bahwa investor kemudian cenderung penasaran dengan kenaikan suku bunga The Fed. Ataukah bisa dikatakan bahwa ini adalah murni profit taking begitu dan ada kemungkinan atau katalis-katalis positif juga yang bisa mempertahankan posisi IHSG untuk bergerak di zona positif. Ya jadi biasanya menjelang ya menjelang kenaikan suku bunga itu pasar cukup berfluktuasi. Ini kan perkiraan awalnya ini Maret ya Maret mungkin pertengah tahun itu kemungkinan ada kenaikan suku bunga gitu. Jadi menjelang itu kemungkinan pasar akan cukup berfluktuasi gitu. Ini yang pertama. Kemudian di tengah tahun diperkirakan Fed akan mengurangi racanya gitu. Di tengah tahun ini. Saat ini neraca Fed posisinya 8,8 triliun USD. Jadi kemungkinan dia akan mengurangi neraca. Perkiraannya dia akan mengurangi neraca dia sampai 1,5 triliun USD gitu ya dalam tahun ini gitu. Nah jadi menjelang dua event penting ini pasar kelihatan akan cukup berfluktuasi ya cukup tinggi gitu posisinya gitu ya. Sesudah itu mungkin Maret baru bisa rally gitu. Jadi kemungkinan memang Februari ini kita perkirakan pasarnya relatif lebih berfluktuasi gitu ya. Dengan deviasi cenderung ke bawah gitu posisinya. Oke. Artinya dalam situasi saat ini ya sentimen de Fed kemudian juga Omikron begitu. Dimana sekarang juga pemerintah sudah mulai melakukan pembatasan-pembatasan karena kenaikan level PTKM begitu. Apakah kemudian perbankan kalau kita lihat dari sisi laporan keuangannya juga baik begitu ya beberapa perbankan kita. Dan juga telekomunikasi masih menjadi rekomendasi untuk trading paling tidak untuk jaga pendek. Ya masih ya. Jadi kalau kita lihat kinerja perbankan kita cukup bagus gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa industri keuangan sangat solid di tengah masalah pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi perbankan menunjukkan kinerja yang solid gitu. Nah tetapi tentu yang menjadi perhatian kita sekarang adalah sesudah kinerja yang bagus ini kita tahu ada juga bantuan dari POJK yang memberikan ruang pada perbankan untuk memberikan resursasi pada kreditor. Nah menjelang ekonomi kembali normal pasca pandemik gitu ya. Karena Omicron mungkin akan menjadi varian pandemik terakhir sebelum virus COVID ini menjadi endemik gitu ya. Nah ini perbankan mungkin akan direkomendasikan dan mulai akan melakukan pencadangan gitu ya. Pencadangan potensi kerugian gitu. Sehingga ini berpeluang menyebabkan perbankan ke depannya kinerjanya akan mulai turun gitu ya. Karena adanya pencadangan pencadangan yang dilakukan. Oleh karena itu memang dalam periode pendek perbankan ini masih sangat menarik gitu ya. Apalagi di tengah kenaikan suku bunga yang terjadi. Kalau bunga dinaikan biasanya sektor perbankan lebih diuntungan. Sam teknologi dilepas gitu. Tetapi perkiraan kita fluktuasi suku bunga ini hanya terjadi di kuartal 1 dan kuartal 2. Habis itu mungkin saham teknologi akan kembali naik, saham perbankan relatif lebih tertekan turun. Kalau spesifik kita bicarakan soal salah satu emiten itu BRI begitu. Dimana kan ini juga lobannya mencapai 32 triliun bisa dibilang ini unggul dari BCA begitu. Artinya bagaimana Anda melihat prospek BRI 2022 ini? Apakah kemudian kredit dan juga pendapatan akan terhambat akibat Omicron? Ya, jadi kalau kita lihat BRI ini memang market leader ya di industri perbankan kita. Dan mereka ini punya kekuatan, sangat kuat sekali di mikro gitu ya. Jadi dia akan melayani kredit-kredit kecil yang memang banyak bank ingin masuk ke sektor ini. Tetapi kita terbatas oleh sumber daya yang mereka miliki gitu. Nah sesudah pemerintahan holding yang dilakukan pemerintah ya nanti ada pegadaian bersama dengan PMN ya bersama dengan BRI di sana, ini tentu akan ada nilai tambah. Mereka akan membagi segmen pasar. Jadi mungkin kredit yang di bawah 5 juta itu akan PMN masuk gitu ya. 5 juta sampai 50 juta pegadaian masuk, di atas itu BRI masuk. Nah sehingga tidak ada persaingan di sektor itu, sehingga marginnya akan tetap terjaga. Jadi menurut kita BRI ini adalah samping pilihan yang sangat menarik gitu ya. Dan yang kedua adalah kalau terkait dengan NPL gitu ya, BRI ini kan caper sektor mikro ya ke bawah. Biasanya jaminannya itu lebih besar daripada kredit yang diberikan. Sehingga secara kualitas, sebenarnya BRI ini lebih berkualitas daripada bank-bank yang lain gitu ya. Jadi ini salah satu pilihan yang sangat bagus sekali saham BRI ini. Dengan juga didukung buyback BRI, apakah kemudian BRI ini masih direkomendasikan juga untuk di koleksi Pak Hans? Ya, buyback ini sebenarnya strategi yang sangat cocok sekali ketika saham mengalami krisis gitu ya. Atau pasar secara umum mengalami krisis tekanan. Sehingga valuasi perusahaan lebih tinggi jauh dibandingkan harga pasar. Nah biasanya perusahaan akan mengeluarkan kebijakan buyback saham. Artinya dia melihat bahwa valuasi terlalu murah mereka buyback. Nanti ketika ekonomi kembali normal, mereka akan melepas kembali saham tadi gitu ya. Dan biasanya perusahaan akan memperoleh keuntungan dari proyek buyback itu. Nah jadi buyback yang sekarang BRI lakukan, saya lihat harga sahamnya relatif sudah cukup tinggi gitu ya posisinya. Jadi buyback ini memang biasanya mendorong harga saham bergerak naik juga ke atas gitu. Jadi sebenarnya positif tetapi saya merasa bahwa sebenarnya belum ada urgensi saat ini untuk BRI melakukan buyback sahamnya. Oke belum urgen untuk melakukan buyback saham. Kemudian dengan kinerja positif laba bank besar, kita lihat BNI labanya bisa 200%, kemudian juga diikuti BCA, BRI terakhir. Bagaimana Anda melihat dampaknya pada sektor perbankan di pasar modal? Ya secara umum sektor perbankan ini pasti memleading ya ketika pemulihan ekonomi terjadi, leading kita ada di sektor perbankan gitu. Tetapi tentu kita juga harus mencermati gitu ya. Dari tahun kemarin perbankan sudah bergerak terus, bergerak naik ya saham-saham perbankan. Mungkin yang belum terlalu tinggi mungkin BNI ya sebagai pilihan yang masih punya cukup offset potensi. Sedangkan saham yang lain relatif sudah bergerak naik lumayan tinggi gitu ya. Jadi harus hati-hati ada potensi untuk profit taking di saham-saham perbankan. Yang kedua adalah kita juga harus mencermati bahwa saham perbankan mungkin harus melakukan pencadangan lebih banyak gitu ya. Karena begitu program relaksasi yang diberikan OJK berakhir nanti gitu ya, perbankan harus kembali mencatatkan bahwa ada kredit yang kemungkinan bisa tidak terpagi akibat dampak dari pandemi. Sehingga perbankan ini tahun ini kita pikir akan cukup berat ya karena mereka akan memberikan pencadangan yang lebih banyak gitu. Jadi perbankan saat ini lebih merupakan pilihannya untuk trading ya posisinya. Oke baik, kalau melihat trendnya sebetulnya masih dalam trend yang meningkat begitu. Tapi investor juga masih harus berhati-hati apabila memang terjadi profit taking di dalam di sektor perbankan ini. Terima kasih Pak Hanskwi, Direktur Ekuator Suarna Investama untuk informasi dan juga analisis dari Anda. Salam sehat. Ya terima kasih. Terima kasih.